Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, KLV Pada kesempatan kali ini saya akan berdasarkan soal Ulangan tab kesetimbangan kegat-tegar Untuk penyampaian materinya akan saya berikan bersamaan dengan latihan soal Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya Soal yang nomor 1 Perhatikan gambar Balok bermasa 5 kg diletakkan di atas papan 3 meter dari titik A Jika masa papan adalah 1 kg dan panjang papan 10 meter Hitunglah gaya normal di titik A dan B Yang ditanyakan adalah gaya normal Apa sih gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang tekan Jadi di titik A, dia ada gaya tekan antara meja dengan kaki meja Gaya normal di titik A kita sebut sebagai NA Kemudian, di titik B pun juga sama Memiliki gaya normal yang kita sebut sebagai NB Kemudian, karena di sini ada sebalok bermasa Maka di balok ada gaya berat atau WB Kemudian, jika masa papan adalah 1 kg Berarti papannya sendiri itu punya masa Berarti dia punya gaya berat juga Berarti di sini ada beratnya si papan Jadi, untuk materi keselimbangan benda tegar Ini kita harus bisa menguraikan gaya-gayanya Jadi, kalau kita sudah tahu gaya-gayanya Kita akan lebih mudah dalam mengecekkan soal Kemudian, di soal yang ditanyakan adalah Hitunglah gaya normal Di titik A sama di titik B Berarti nanti yang ditanyakan NA Dan juga yang ditanyakan adalah NB Itu berapa Untuk mengejarkan soal yang nomor 1 ini Kita harus ingat di sub-bub sebelumnya Yang sudah saya tampilkan di materi Tentang momen gaya dan momen inersia Di sana ada resultan momen gaya Sigma Tau Kalau dalam kondisi setimbang Maka otomatis Sigma Tau itu harus sama dengan N0 Kalau kita mau mencari NA Maka titik tumpunya kita taruh di B Setelah itu, kalau sudah kita taruh di titik B Kita akan memutar semua gaya-gaya Menuju ke titik B Masih ingat ya Kalau arahnya searah jarum jam Kita umpamakan positif Kalau melawan arah jarum jam Kita umpamakan negatif Kalau perumpamaannya dibalik Boleh nggak yang searah jarum jam itu negatif Berlawan arah jarum jam itu positif Boleh ya Karena saya pribadi pun saat menjelaskan materi ini Di beda sekolah itu beda guru Beda penjelasan Jadi itu tergantung guru di sekolah Ya tergantung mau yang searah jarum jam positif Atau yang berlawan arah jarum jam yang positif Itu tidak masalah Ya sama-sama benar Nanti hasilnya sama Cuma nanti positif negatifnya aja yang berbeda Dan kita harus sesuaikan dengan permisalan kita Misal positif itu searah jarum jam Nanti kalau hasilnya negatif Berlawanan arah jarum jam Selebihnya tidak ada yang berbeda Oke ya Bisa dimengerti Untuk sekarang saya akan mengumpamakan bahwa positif Itu searah jarum jam Seperti di sub-bob sebelumnya Berlawanan Oke Berarti sekarang N A kita putar menuju B Maka N A bernilai positif Betul Kita tulis di sini N A Berarti N A kita akan kalikan dengan Jarak antara A sampai ke B Jarak antara A sampai ke B itu berapa? Karena panjang papannya adalah 10 meter Maka jaraknya ini adalah 10 meter Maka selanjutnya adalah WB Berputarnya berlawan arah jarum jam Maka dia negatif WB Kita kalikan dengan jaraknya Dari sini sampai sini Itu berarti 10 dikurangi 3 Maka itu 7 Kemudian Kita punya W papan W papan mutarnya juga ke sini Berlawanan arah jarum jam Berarti negatif Ya negatif W papan Kita kalikan dengan Jarak antara ini sampai sini Karena tidak diberitahukan Maka Untuk papan Itu titik pusat masanya pas di tengah-tengah Di tengah-tengah Jika panjang papan itu adalah 10 Maka tengah-tengahnya itu adalah 5 5 meter ya Karena satuannya sudah meter Maka di sini nanti kita kalikan dengan di 5 Hasilnya sama dengan 0 Nah setelah ini Nah kita masukkan aja N A kan ditanyakan Berarti tidak tahu 10 N A Min W B W bebannya Masa beban itu adalah 5 Kalau masanya 5 Berarti beratnya itu Kalikan 10 10 Berarti di sini 50 50 Kali 7 Min Kemudian Ini tadi adalah 1 kilo Berarti 10 10 kali 5 Mas sama dengan 0 Sekarang kita punya 10 N A Min 350 Min 50 Sama dengan 0 Maka 10 N A Sama dengan 4 400 Ini kan min 400 Bindah ke sini 400 Maka N A ketemunya adalah 40 400 dibagi 10 10 Newton Maka N A ketemunya adalah 40 Berarti yang 40 Cuma ada 1 saja Maka otomatis jawabannya langsung yang Yang D Kemudian untuk N B Kalau misalkan kita mau buktikan boleh Karena masih berarti ya Maka silahkan dikerjakan Pakai sigma tau di mana Sigma tau tidak boleh di titik B Maka harus kita pindah ke titik A Sigma tau A sama dengan 0 Kemudian semua gayanya kita putar ke titik A Ini kita putar ke A Berlawan arah jarum jam Berarti min N B Kali jaraknya sama ya Ini ke sini 10 10 W B Searah jarum jam Positif Tapi hati-hati jaraknya 3 Untuk W B Ini ke sini Juga positif Searah jarum jam W B Kali jaraknya sama ya Li 5 Sama dengan 0 Maka min 10 N B Kita tidak tahu nilainya Ditambah dengan W B tadi 50 Kali 3 Ditambah dengan 10 kali 5 Sama dengan 0 Oke Berarti sekarang kita min 10 N B Ditambah dengan 150 Ditambah dengan 50 200 Ini 10 N B nya Tak taruh ke belakang ya Berarti sekarang N B sama dengan 20 Satuannya New New Berarti ketemu ya Jadi sama ini Berarti benar Oke Begitulah kalau kita Mau mencari Gaya normal Di titik A Atau di titik B Biasanya kasus lainnya Adalah Truk Yang ditanyakan adalah Gaya normal Yang dialami oleh Roda depan Dama roda belakang Truk Nah itu sama ya Cara mengejalkannya Seperti ini Hati-hati dengan Gaya-gayanya Entah itu Gaya berat Truk Atau Gaya Berat Untuk Barang yang ada Di dalam Truknya Oke Bisa dimengerti Alhamdulillah Kita akan lanjut Ke soal yang Nomor 2 Batang AB Beratnya 250 Newton Panjangnya 3 meter Dan titik beratnya 1 meter Di kanan A Jadi 1 meter Di kanan A Jadi disini Nanti ada Pusat masa Ini 1 Meter Kemudian Seorang anak Dengan berat 400 Newton Mencoba berjalan Dari titik A Menuju ke titik B Dari titik A Menuju ke titik B Tepat sebelum Batang AB Tergulir Anak itu Sempat berjalan Sejauh Titik-titik Dihitungnya Dari titik A Harus menguraikan Gaya-gayanya Yang ada di Soal ini Tetapi Terlebih dahulu Karena anaknya ini Kan harus bergerak dulu Kan sebelum tergulir Sebelum tergulir Ini syaratnya N A nya nanti Sama dengan N 0 Kemudian Anaknya ini Akan jalan Kalau masih Di antara A Sampai suatu titik Misalkan ini Titik C gitu ya Ini masih Tidak masalah Karena masih Setimbang Tetapi Kalau sudah sampai Di sini Nanti akan Kelebihan beban Yang ada di Sebelah kanan ini Maka lama-lama A ini akan Terangkat ke A Ke atas Setelah itu Kita coba Mengurekan Gaya apa saja Yang ada di dalam Soal nomor 2 Yang pertama Pasti ada Gaya normal Gaya normal Yang ada Di titik ini Ini misalkan Tadi kan Sudah saya umpamakan Titik C Berarti di sini Nanti ada N C Papan tadi Memiliki masa Berarti punya B Berat Berarti di sini Punya W Papan Kemudian Anak ini Kan juga Punya berat Ya berarti Anak juga Memiliki Gaya berat Ke bawah Senilai W Anak W A Ada lagi Ada Di sini kan Ada berat Dari Masa dalam Katrol ini Ini ada berat Kalau dia masih Dalam kondisi Setimbang Ini pun juga Masih setimbang Ya Meskipun tergulirkan Masih akan Tepat sebelum Berarti masih Dalam kondisi Diam Maka Katrol ini juga Dalam kondisi Setimbang Maka Di sini ada Tegangan Tali Yang nilainya Sama dengan Di sini Jadi soal ini Ada tegangan Tali Yang nilainya Sama dengan W Jadi T Harus sama Dengan W Jadi Gayanya Itu ada T Tegangan Tali Kemudian Ada WA Ada WP Kemudian Ada Gaya Normal Di titik C Nah Karena Tepat sebelum Tergulir Berarti dia masih Dalam kondisi Setimbang Tapi Sudah Maksimum Sudah Mau Jatuh Berarti Rumusnya Tetap Karena Kestimbangan Sigma Tau Tetap Harus sama Dengan 0 Sekarang Kita Tentukan Titik Tumpunya Dimana Karena Karena Di A Tadi Sudah Mau Jatuh Sudah Mau Naik Ke Atas Berarti Sudah Tidak Di situ Titik Tumpunya Tetapi Di titik C Di sini Di titik C Kita Sebagai Titik Tumpu Jadi Nanti NC Ini Boleh Tidak Dipakai Karena Terhadap Dirinya Sendiri Kemudian Diputarlah Semua Gaya-gaya Yang Lain Menuju Ke Titik C Begitu Juga Dengan Ini Juga Sekarang Kita Coba Kerjakan WP Arahnya Berlawanan Arah Jarum Jarum Jam Berarti Negatif Negatif WP Papan Jaraknya Karena Ini Tadi Panjangnya Adalah 3 Meter Ini Sudah 1 Meter Ini Sudah 1 Meter Berarti Yang Disini Masih Ada 1 Meter Maka Disini Kali 1 Kemudian W Anak Dia Jalan Kesini Itu Berapa Kita Tidak Tahu Maka Disini Kita Umpamakan X Jadi Anaknya Itu Jalan Kesini Tidak Tahu Kita Umpamakan X Maka Disini WA Kan Sealah Jarum J Maka WA Ini Positif WA Positif Kita Kalikan Dengan X Oke Paham Ya Kemudian Sisa T T Berlawanan Arah Dengan Jarum Jam Berarti Negatif Juga Berarti T Kemudian Kalau T Kan Dari Sini Sampai Sini 1 1 Meter Kita Kalikan 1 Sama Dengan 0 W W Papan Batang AB Maka Beratnya 250 Min 250 Kali 1 Ditambah Dengan W Anak 400 Kali X Min Nah Tegangan Tali Sama Dengan W Maka Sama Dengan 50 Kali 1 Sama Dengan 0 Maka Otomatis Disini Adalah Min 250 Kali 1 250 50 Kali 1 Min 50 Ini Sama Ini Jadinya 300 Jadi Ini 400 X Min 300 Sama Dengan 0 Maka 400 X Sama Dengan 300 Maka X Ketemunya Adalah 300 Per 400 0 Nol Ini Dicoret 3 Per 4 3 Per 4 Itu 0,75 Meter Sekarang X Yang ini Ketemunya Adalah 0,75 Sedangkan Yang ditanyakan Tadi Ditung Dari Titik A Dari Sini Berarti Kalau Dari Sini Ini Sudah 1 Meter Ini 1 Meter Berarti Yang disini 2 Meter Maka X Total Yang ditanyakan Berarti 2 Meter Ditambah 0,75 Maka Ketemunya 2,75 Meter Maka Jawabannya Itu adalah Yang D Paham Ya Bisa Dia mengerti Tepat Akan Tergulir Syaratnya Adalah Di Titik A Batangnya Akan Sedikit Angkat Atau Gaya Normalnya Akan Hilang Menjadi Sama Dengan 0 Oke Saya Teruskan Ke Soal Yang Nomor 3 Soal Yang Nomor 3 Sistem Pada Gambar Berikut Ada Dalam Kesetimbangan Jadi Setim Setimbang Jika Batang AB Homogen Dan Beratnya 400 Newton Maka Besar T Adalah Titik Yang Tanyakan Adalah Tegangan Tali Yang Diketai Adalah Berat Dari Batang AB Dan Dia Udah Homogen Berarti Nanti Titik Beratnya Pas Di Tengah 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 Oke Berarti Yang Ini Kita Sebut Sebagai WAB Yang Disini Kita Sebut Sebagai WB Kemudian Ini Kan Ada Tegangan Tali Tegangan Tali Ini Masih Membentuk Sudut Terhadap Batang T Ini Harus Kita Uraikan Terlebih Dahulu Terlebih Dahulu Ada T Apa Saja Berarti Nanti T Ke Atas Sini Karena Ini Teta Disini Berarti Teta Sama Suga Disini Ya Maka T Sin Atau T Kos Oke Dekat Dekat Berarti Dengan Kos Kos T T Sin Tetapi Untuk T Sin Ini Tidak Digunakan Kenapa Karena Dia Sejajat Dengan Batang Karena Dalam Keadaan Setimbang Maka Sigma Tau Lagi Lagi Harus Sama Dengan N N Kemudian Tidak Tumpu Angsel Langsung Disini Angsel A Berarti Titik A Kemudian Semuanya Diputar Menuju Titik A Jadi T Diputar Kesini Berarti T Berlawan Arah Jarum Jam Negatif T Kos Teta Jaraknya Berapa Nah Di soal Ini AB Adalah 3 Meter Kemudian Jarak Yang Ini 1,6 Dan Dikasih Tahu Bahwa Tan Teta Itu 3 Ber 4 Maka Kalau Kita Mau Mencari Yang Ini X Misalkan Mencari X Gimana Pakai Rumus Tan Tan Teta Sama Dengan Ta Depan X Per Samping 1,6 Kemudian Tanya Tadi Kan 3 Per 4 Berarti X 1,6 Seperti ini Kalau 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 Dicoret Berarti Dapat 0,4 Pindah Kesini Berarti 1,2 Berarti X Ini Misalkan Kita Tulis X Maka X Ini Kita Ganti 1,2 1,2 Ini Kemudian WAB Ini WAB Kesini Juga Searah Jarum Searah Jarum Berarti Positif WAB Kemudian Jarak Jarak Karena Dia Tadi Homogen Berarti Kan Di Tengah Tengah Panjang Nya Adalah 3 Maka Tengah Tengah Nya Adalah 1,5 Kemudian Kita Tambah Tambah Kurang Ditambah Ini Searah Jarum Jam Ditambah Dengan WB Nah Kalau Yang Ini Pol Berarti 3 T T T T Nya Adalah Dicari Kos Teta Nah Kos Ini Tadi Kan Tan Perumpamaannya Kalau tan Itu kan Tan Depan Ini 3 Ini 4 Otomatis Kan Yang Sebelah Sini 5 Berarti Kalau Kos Teta Kos Samping Miring Berarti Sampingnya 4 Miringnya 5 Kemudian WAB WAB 400 Kali 1,5 Ditambah Dengan WB 600 Kali 3 Oke Kita Hitung Sekarang Ini Saya Tuliskan Dulu Berarti Ini T tetap T 4 Kali 1,2 Itu adalah 4,8 Dibaiki Dengan 5 Ditambah Dengan 400 Kali 1,5 Berarti 600 Ditambah Dengan 6 Kali 3 18 Berarti 1800 Kayak Gini Nah Ini Saya Tambahkan Berarti 2400 2400 Sama Dengan Nah Ini Pindah Ke sini Di Positif 4,8 Dibagi 5 Kali T Ini Saya Coret Dengan Ini Ini Dapatnya 10 Dibagi 2,4 Ini Dapat 10 Ini Dapatnya Adalah 2 Berarti Ini 5 000 Dibagi Dengan 2 Maka T Sama Dengan 2500 Oke Bisa Ya Silahkan Dihitung Sendiri Sudah Bener Apa Belum Ini Hitungannya Oke Sudah Ya InsyaAllah Kita Jawabannya Adalah Yang Yang C Kita Lanjut Soal Yang Nomor 4 Sistem Berada Dalam Kesetimbangan Besar Tegangan Tali A Adalah Di Sini Ada Tegangan Tali T A Kemudian Di Sini Nanti Ada Tegangan Tali T B Gitu Ya Di Sini Ada B Berat W Nah Ini Materinya Itu Ada Materi Singkat Tentang Fungsi Sinus Ya Disini Seperti Ini Nah Kita Umpamakan Misalkan Disini Kita Punya T1 Disini Ada Sudut Alpha Kemudian Misalkan Disini Ada T2 Disini Sudut Beta Kemudian Disini Misalkan Ada T3 Maka Disini Sudut Gamma Maka Persamaannya Itu Seperti Ini T1 Persin Depannya T1 Itu Adalah Alpha Itu Nilainya Sama Dengan T2 Per Depannya Sin T2 Depannya Beta Sama Dengan T3 Persin Gamma Maka Disini Itu Juga Berlaku Seperti Ini Sudutnya 45 Ini 45 Otomatis Yang Ini Siku Siku Karena Totalnya Kan 180 Maka Ini Sudutnya Pasti 90 Derajat Kemudian Kalau Misalkan Ini Itu Kan Berseberangan Luar Disini Juga 45 Ini Juga 45 Aslinya Kalau Misalkan Pakai Aturan Seperti Ini Terus Yang Ditanyakan Itu Adalah T A Maka Rumuhnya Adalah T A Persin Depannya T A Sin Depannya T A Itu Segini Berarti Segini Itu Seperti 90 Ditambah Dengan 45 Berarti 135 Ditambah Dengan Nah Yang Enak Ini Karena W Sudah Ada Nilainya Maka Kita Kita Pake W Per Sin Depannya W Adalah Sin 90 Derajat Nah Kayak Gini Kita Jika Kita Belajar Fungsi Sinus Misalkan Kita Ada Sin 135 Itu Sama Dengan Sin 180 Dikurangi 135 Itu Berapa 45 Jadi Sin 135 Itu Sama Dengan Sin 45 Jadi Ini Balik Lagi Sin 45 Sama Dengan W Per Sin 90 90 Maka Ta Dicari Sin 45 Itu Adalah Setengah Akar 2 W 500 Akar 2 Per Sin 90 Berapa 1 Maka Ta Sama Dengan 500 Akar 2 Kali Setengah Akar 2 Akar 2 Kali Akar 2 Itu Adalah 2 2 Dikalikan Setengah Berarti 1 Berarti Ini Hilang Maka Ketemunya Adalah 500 N Jawabannya Adalah Yang Ini Kita Lanjut Ke Soal Yang Nomor 5 Perhatikan Gambar Di Bawah Suatu Sistem Setimbang Yang Terdiri Dari 3 Buah Beban M1 M2 Dan M3 Dipasang Pada 2 Katrol Tetap Bila Sistem Dalam Keadaan Setimbang Maka Perbandingan M2 Dan M3 Adalah D Maka Ini Sama Dengan Soal Nomor 4 Karena Dia Dalam Keadaan Setimbang Kalau Disini Ada W 2 Disini Ada Tegangan Tali T2 Maka Disini Juga Ada Tegangan Tali T2 Ini Nilainya Sama Disini Sama Kemudian T2 Nilainya Sama Dengan W Karena Setimbang Tidak Bergerak Maka Sigma F Sama Dengan 0 Yang Keatas T2 Sama Dengan Yang Kebawah W 2 Maka T2 Ini Nilainya Nanti Sama Dengan W 2 W 2 Begitu Juga Dengan Yang Ini Disini Ada W 3 Ini Ada T3 Maka Disini Juga Sama T3 Nilainya Dengan Ini Juga Sama Oke Kemudian Disini Ada W 1 Kemudian Untuk Sudutnya Sudut 60 Ini Proyeksinya Ada Dimana Disini 60 Maka Segini 60 Ditambah 90 Berarti Berapa 150 Derajat Yang Ini 30 Ditambah 90 Berarti 120 Derajat Nah Seperti Itu Sekarang Karena Yang Dibandingkan Itu Adalah Masa M2 Sama M3 Kita Bandingkan T2 Sama T3 Kalau T2 Berarti Persin T2 T2 Depannya Adalah 120 120 Untuk T3 T3 Sinnya Adalah 150 50 Nah T tadi Sama Dengan W W2 Persin Nah Ini Sin 120 Itu Sama Dengan Sin 180 Dikurangi 120 Maka Ketemunya Sin 60 Berarti Disini Sin 60 Kemudian Yang Disini W 3 Disini Sin Berapa Sin 30 30 180 Dikurangi 150 W Adalah M Kali G Berarti M 2 Kali G Persin 60 Adalah Setengah Akar 3 Kemudian Ini Juga Sama M 3 Kali G Dibaiki Dengan S30 Setengah Berarti G Kita Coret Kemudian Yang Dibandingkan Adalah M 2 Dibanding Dengan M 3 Berarti Ini Setengah Nya Juga Boleh Dicoret Ini Tinggal 1 Berarti Otomatis Ini M 3 Saya Pindah Ke Sini Ini Akar 3 Pindah Ke Atas Nah Kayak Gini Jadi Perbandingannya M 2 Dibanding Dengan M 3 Itu Adalah Akar 3 Banding 1 Jadi Akar 3 Dibanding 1 Itu Jawabannya Baik Kita lanjut Soal Yang Nomor 6 Soal Nomor 6 Sebuah Batang AB Disandarkan Pada Dinding Bicin Tetapi Lantainya Kasar Seperti Pada Gambar Panjang Batang AB 5 Meter Dan Jarak Titik B Batang Terhadap Dinding 3 Meter Besar Koefisien Gesek Statis Antara Lantai Dan Batang AB Adalah Baik Di soal Nomor 6 Kita Disuruh Mencari Besar Koefisien Gesek Statis Untuk Soal Kesetimbangan Yang Modelnya Seperti Ini Kita Harus Mengetahui Syarat Keseimbangannya Terlebih Dahulu Syarat Kesetimbangan Untuk Soal Ini Adalah Sigma F Harus Sama Dengan Nol Baik Sigma F X Maupun Sigma F Y Kemudian Selain Itu Sigma Tau Juga Harus Sama Dengan Nol Jadi Kesetimbangan Di materi Bab Kesetimbangan Benda Tegar Harus Memenuhi Dua Persamaan Sigma F Harus Sama Dengan Nol Sedangkan Sigma Tau Juga Harus Sama Dengan Nol Kita Uraikan Terlebih Dahulu Gaya-gaya Yang Ada Di Dalam Soal Karena Disini Adalah Batang AB Dan Jarak Titik B Batang Terhadap Dinding Berarti Titik B Itu Adalah Yang Bawah Kemudian Titik A Adalah Yang Atas Seperti Pasti Disini Ada Gaya Disebut Sebagai Gaya Normal Maka Kita Cek Terlebih Dahulu Nah Disini Ada Gaya Normal Terhadap Titik B Maka Disini Disebut Sebagai NB Kemudian Yang Disini Di Titik A Itu Juga Ada Garis Normal Kita Sebut Sebagai N A NB Jadi Disini Ada Berat Batang Sebenarnya Kalau Untuk Kasus Dinding Licin Jadi Dinding Ini Licin Kemudian Lantainya Kasar Kita Memiliki Rumus Cepat Untuk Mencari Koefisien Gesek Jadi Rumus Itu Adalah Mi Sama Dengan 1 Per 2 Teta Teta Itu Sudut Yang Dibentuk Antara Lantai Dengan Arah Kemiringan Batang Boleh Langsung Menggunakan Rumus Ini Langsung Ketemu Gitu Ya Tetapi Dari Mana Rumus Ini Berasal Mari Sedikit Kita Belajar Menguraikan Persamaan Ini Untuk Pertama Adalah Mengeksekusi Yang Sigma F Dulu Sigma Fx Yang Sama Dengan 0 Nah Nah Untuk Sigma Fx Sama 0 Berarti Kita Punya Apa Saja Yang Searah Sumbu X Ingat Tadi Kan Disini Ada Koeficien Gesek Kalau Ini Jatuh Kan Arahnya Ke Bawah Berarti Yang Yang Sebelah Sini Arahnya Ke Kanan Maka Gaya Gesek Pasti Arahnya Ke Kiri Jadi Fgc Arahnya Ke Kiri Sehingga Di Soal Ini Fgc Nb Seperti Ini Nah Sekarang Di Soal Itu Kan Kita Mau Mencari Miu 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 Berarti Rumusnya Adalah N A Dibagi Dengan N Nb Ini Adalah Sigma Fx Sekarang Sigma Fy Juga Sama Dengan 0 Sigma Fy Berarti Disini Ada Nb Ke B B Berarti Nb Ke Atas Dikurangi Wb Sama Dengan 0 Maka Nb Itu Sama Dengan Wb Sehingga Di Rumusnya Ini Berarti Kita Sudah Punya Nb Ya Berarti Rumusnya Tinggal N A Dibagi Dengan Wb Nah Berarti Kita Yang Belum Punya Apa Yang Belum Punya Berarti N N A Maka N A Ini Akan Kita Cari Menggunakan Rumus Yang Ketiga Sigma Tau Sama Dengan 0 Karena Yang Kita Belum Miliki N A Maka Yang Kita Carikan N A Maka Titik Tumpunya Dimana Titik Tumpunya Adalah Di B Kita Cari Di Titik Tumpunya Di Titik B Oke 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 Nah Tetapi Sebelum Itu Kita Harus Menguraikan Dulu Gaya Yang Ada Disini Karena Kita Memerlukan Tau Itu Rumusnya Adalah F Dikalikan Dengan L Atau D Atau R Jarak Maksudnya Itu Harus Yang Tegak Lurus Kalau Kita Anggap Jarak Itu Adalah Kemiringan Ini Maka NA W Ini Harus Cari Yang Tegak Lurus Contohnya Seperti Ini Kita Cari Yang Tegak Lurus Dengan Batang Berarti Disini Itu WB Sin Atau WB Cos WB Nah Sudah Teta Itu Posisinya Ada Disini Maka Disini Adalah WB Cos Teta Kemudian Begitu Juga Dengan NA NA Kita Jabarin Yang Kesana Ingat Bahwa Teta Itu Posisinya Ada Disini Maka Disini Ada NA Sin Beta Oke Ini Sudah Kita Jabarin Yang Disini Sebenarnya Juga Boleh Tetapi Untuk Yang Ini Kan Tidak Digunakan Karena Sigma Tau Tadi Kita Di Titik B Sigma Tau Nya Di Titik B Maka Kita Akan Mencari NA Kita Semuanya Kita Putar Menuju Ke Titik B Maka Disini NA Diputar Ke Titik B Itu Kan Searah Jarum Jam Jadi Otomatis NA Sin Kita Kalikan Panjangnya Tadi Sebenarnya Panjangnya Ada 5 meter Tetapi Kalau Misalkan Kita Mengumpamakan Panjangnya Itu L Itu Juga Boleh Kemudian Yang WB Karena Ini Segini Arahnya Berarti Berawanan Arah Jarum Jam Maka Disini Ada WB Kos Ini Tadi Ada Kos Kok Ilang Kos Teta Berarti Ini WB Kos WB Kos Teta Kali Setengah L Sama Dengan Nol Karena Sudah Tidak Ada Yang Maka Sekarang Na Sin Teta Kali L Itu Sama Dengan WB Kos Teta Kali Setengah L Maka L Ini Boleh Kita Coret Sehingga Disini Itu Kan Kita Mau Mencari Na Tapi Mencari Na Berarti Kita Tinggal WB Kos Teta Kali Setengah Kemudian Kita Bagi Dengan Sin Teta Seperti Ini Maka Kalau Sudah Sin Perkos Itu Kan Tan Maka Na Itu Juga Boleh Diganti WB Per Tan Teta Kali Setengah Setengah Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kita Bisa Mencari Nilai Dari Mu Tadi Mu Tadi Kan Na Dibagi Dengan WB Maka Na Kita Ganti WB Per Sepertan Teta Kali Setengah Dibagi Dengan WB Maka Kalau WB Dicoret Berarti Mu Itu Secara Otomatis Boleh Dituliskan 1 Per 2 Tan Teta Kalau Kita Masukkan Berarti 1 Per 2 Tan Itu Adalah T Depan T Desa T Depan Samping Depannya Ini Sampingnya Yang Ini Jarak Titik B Batan Terhadap Dinding Itu Adalah 3 Meter Kemudian Yang Ini Adalah 5 Meter Otomatis Yang Ini Adalah 4 Meter Otomatis Kalau Tan T Depan Berarti 4 Per 3 Kalau 4 Per 3 Berarti Kita Balik Ini Jadinya 3 Per 8 Berarti Ketemunya Adalah 3 Per 8 Hanya Tergantung Pada T Tetat Kalau Kasusnya Itu Adalah Tembok Nyalicin Kemudian Lantainya K Jadi Lagi Oke Akhiri Sampai Disini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Jangan Lupa Jempol Subscribe Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time